Selebritis sendiri itu dalam pekerjaannya memudahkan untuk menyalah digunakan akubah. Kita bayangkan seorang selebritis mungkin dia dapat pekerjaan dan pekerjaan itu harus dia jalankan dalam keadaan dia sedang lelah. Lalu pengerjakan dalam keadaan dia sudah sangat lelah dan ditambah dengan harus tampil dengan baik. Untuk keperluan itu dia menyalah gunakan akubah. Ada yang menyalah gunakan, ada yang tidak menyalah gunakan. Tapi lebih mudah menyalah gunakan dibandingkan dengan masyarakat umum. Lalu karena itu dihubungannya dengan jobnya, maka teman-temannya juga ada saja mage. Karena temannya juga mage, maka lingkungan mendukung dia untuk menyalah gunakan dan pekerjaan juga mendukung dia untuk menyalah gunakan. Maka sangat mungkin akan menjadi penyalah guna pada saat dia memegang jobnya dan mungkin pada saat itu ketahuan terdeteksi. Mungkin jobnya belum, mungkin belakangan ketahuan, tapi umumnya sebagian besar tetap sekali-sekali menyalah gunakan. Bu, biasanya faktor apa saja yang membuat artis-artis ini, contohnya si EPI Standard ini yang memakai narkoba, depresi ekonomi mungkin seperti apa, Bu? Karena jelas jika ada suatu masalah, ada suatu stres, ada misalnya masalah ekonomi, maka itu kan suatu kekecewaan tersendiri, suatu stres tersendiri. Maka jika dia pernah memakai, dia akan lebih mudah menyalah gunakan. Kalau dia dalam lingkungan pekerjaan yang tidak memakai, tapi tidak pernah memakai juga, maka dia seringkali tidak sampai menyalah gunakan. Tapi kita bayangkan dia seorang selebritis, kemudian jobnya turun, dia pekerjaannya penghasilannya tiba-tiba rendah, maka dia mudah untuk menyalah gunakan. Karena di sini kita lihat bahwa selebritis itu kehidupannya sudah biasanya tidak bisa mengendalikan pengeluarannya. Pada saat dia dapat banyak, pengeluarannya juga banyak, kurang memikirkan untuk menyimpan. Jadi pada saat dia jatuh, kurang pekerjaan, disitulah tantangannya untuk merasakan suatu kekecewaan, merasakan stres, dan akhirnya menyalah gunakan lagi. Mungkin kan tadi gue bilang faktor lingkungan sangat berpengaruh, faktor ekonomi sangat berpengaruh dari jabatan segala macamnya. Biasanya, apa sih gue yang bisa, dari segi psikologi, apa sih gue yang bisa menyembuhkan, biasanya, faktor narkotika itu sebenarnya? Kalau menyembuhkan itu pertama orangnya sendiri, dia motivasi untuk sebutnya bagaimana. Kalau dia tidak ada motivasi susah sekali. Tapi kalau betul-betul dia ingin sembuh, misalnya karena istrinya, karena anaknya, lalu kebutuhan untuk memakai juga tidak terlalu besar, maka dia tetap bisa sembuh. Hanya seringkali, mereka akhirnya kalau sudah menjadi penyelahguna, mereka kurang mau mengendalikan diri. Menjauhkan faktor lingkungan yang sudah pernah terjadi itu pengaruh gak cuman? Ini yang agak sulit karena dia di lingkungan selebritis. Lingkungan selebritis, lingkungan pemakai. Jadi sebetulnya harus sama-sama di kalangan selebritis mengurangi dan sama-sama bukan mengajak kawannya untuk memakai, tapi sama-sama justru mencegah supaya kawannya tidak memakai. Bu, faktor narkoba ini kan juga masuk tidak melihat umur, Bu. Dari segi umur, dari yang muda, yang tua, dan segala macamnya. Apakah memang selain lingkungan mereka, maksudnya apa memang narkotika ini sudah mewabah gitu, Bu? Seperti apa sih, Bu sebenarnya kalau di kalangan selebritis? Sekarang kalau kita lihat, mau apa atau tidak, kita jauh lihat apakah penjualannya di mana-mana akan. Kalau sekarang narkoba itu tersebar luas, jadi otomatis lebih banyak yang akan memakai karena dijual di mana-mana. Kalau misalnya narkoba diberantas, maka otomatis pemakai akan berkurang. Dan di situ mengajak orang untuk mengekang diri untuk menyalahgunakan. Tapi kalau narkoba terlalu banyak, mau bagaimana lagi? Kita stres sedikit, kita beli sebentar di luar, akhirnya menyalahgunakan lagi. Bu, biasanya kan kalau kayak Epi Skandar ini, kita ngomong dia masuk jeruji besi dengan umurnya sudah lumayan. Nah, itu biasanya dari faktor keanak, faktor ke psikis keluarga itu seperti apa ke istri mungkin, Bu? Yang jelas ini suatu problem, ya. Tapi kita bayangkan istrinya menerima atau tidak menerima. Jadi di lain pihak, kalau memang itu ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan pekerjaannya akan terganggu jika tidak pakai narkoba, apakah istrinya harus bagaimana? Jadi paling tidak mengurangilah, istrinya harus mengajak untuk mengurangi. Kecuali kalau misalnya nantinya, oh tidak ada pekerjaan, akhirnya stres. Stres akhirnya menyalahgunakan. Di situ istrinya lebih mengekang lagi untuk mengajak tidak menyalahgunakan. Karena di sini kita melihat juga bahwa seringkali, kalau demi untuk pekerjaan, keluarga lebih mentolerir. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, hubungannya lebih dengan emosi, maka keluarga lebih bisa untuk mengajak untuk tidak menyalahgunakan. Bu, tadi kan Ibu juga bilang, kalau faktor kesembuhan itu kembali kepada dirinya sendiri. Selain itu mungkin faktor apa, Bu, yang bisa membantu dia agar sembuh dari narkotika, mungkin Bu? Semua bisa membantu. Pertama jelas, bahwa peredarannya tidak banyak. Itu pemerintah untuk memperantas narkoba, memperantas pengedaran narkoba. Lalu kita lihat lagi, dari segi pekerjaan, klub dari segi pekerjaan, dia akan suka tinggal dia menyesuaikan tentang pekerjaan sebagai salah narkotis, tapi tanpa penyalahgunan narkoba. Lingkungannya juga harus sama-sama mereka atasi. Lalu ada faktor keluarga. Keluarga bisa mendukung dia untuk yang paling tidak mengurangi dan kalau stres, tidak menyalahgunakan. Ibu, kalau faktor rehabilitasi itu sangat berpengaruh nggak sih, Ibu? Karena kan banyak yang sudah artis-artis, banyak yang sudah direlibilitasi, ternyata tetap saja mau pakai lagi, tetap saja mau pakai lagi, mungkin seperti apa? Karena itu diterbayangkan, kalau dia membutuhkan untuk hubungan dengan pekerjaannya, walaupun bukan kebutuhan mutlak, tapi pekerjaan itu menambah kemungkinan dia untuk menyalahgunakan. Kemudian dia kembali ke pekerjaannya lagi, kan kemungkinan akan seperti itu lagi. Lalu kita lihat lagi, apakah pemakaiannya sudah lama? Tambah sering memakai, tambah lama memakai, tambah sulit dia untuk sembuh. Lalu kembali lagi, kalau ke lingkungan yang sama, maka dia bisa saja kembali untuk menyalahgunakan. Jadi ini yang membuat dirinya akhirnya tidak sempurna. Apalagi kalau dia melihat itu kan nikmat untuk dirinya. Kecuali kalau sudah terlalu parah. Tapi biasanya kalau terlalu parah, ya dia juga sudah tidak diterima lagi sebagai seorang mitis. Ibu, kita masuk ke artis salah budak perempuan yang masih muda, Bu, cantik kaji kamu. Dia ini terkenal narkotika di umur 20 tahun. Sekarang dalam masa realitasi ini, Bu. Karirnya sedang lagi naik, beda sama yang tadi. Yang aktor Ebu Sandar, yang aktor lama, tidak ada job. Ini dia malah ada job tapi mau mati, nggak apa-apa. Bukan saat dia keluar lagi rehabilitasi nanti, dari segi fisikis meta seperti aku, karena dengan umur 20 tahun job lagi bagus dan mungkin seperti aku. Jadi, salah satu faktor adalah kepribadian. Kalau biasanya tambah dewasa seseorang, tambah berumur, kepribadiannya tidak terlalu lonceng-lonceng. Kalau pada usia 20, kan masih remaja. Kalau pada saat remaja itu, biasanya emosi belum terkendali. Kalau belum terkendali, maka itu menambah suatu faktor di mana penyembuhannya menjadi lebih sulit. Dan akhirnya, kalaupun di rehabilitasi, kita kembalikan bagaimana lingkungannya. Termasuk lingkungan nantinya dia menikah dengan siapa. Karena masih muda itu, jika ada seorang yang mengendalikan, dan dia senang, maka bisa saja itu membuat dirinya untuk membatasi, dan kalau bisa, justru tidak menyalahgunakan lagi. Ini kan kalau dari segi mental, pasti otomatis down ya, Bu. Karena umur 20 tahun, diserang netizen, dan segala macamnya. Faktor keluarga itu sangat penting banget nggak sih, Bu? Untuk saat ini, untuk jadi dirinya mungkin? Faktor keluarga jelas sangat penting. Tinggal keluarga itu bagaimana? Keluarganya menekan, atau misalnya, oh minta uang cukup banyak, atau keluarganya dengan penuh toleransi. Jadi tergantung keluarganya, dan juga bagaimana mengendalikan selebritis ini. Berarti secara sisi lain, memang faktor lingkungan kembali kekerjaan ini sangat berpengaruh ya, Bu, dari sisi semua faktor umur pun. Jadi dari segi lingkungan, ada juga faktor positifnya, bahwa lingkungan membuat dia berpenghasilan. Jika tidak ada faktor stres karena penghasilan, tapi ada faktor negatif. Jadi tinggal bagaimana anak ini, atau orang yang menyalahgunakan ini, mengendalikan dirinya, dan dengan sendirinya, dibantu oleh keluarga. Sedangkan rehabilitasi, mempunyai peran utama, bahwa dia selama jadwal, waktu tertentu, sudah dilatih, untuk tidak menyalahgunakan. Kemudian selain dilatih, mestinya diberikan pengarahan-pengarahan, untuk memperkuat jimanya, sehingga mentalnya menjadi lebih kuat. Bu. Sampai jumpa di video selanjutnya.